merupakan bangunan terbuka dan memiliki fungsi tempat berkumpul maupun melaksanakan acara kenegaraan ya sahabat ya bentuk balai yang ada pada situs 4 sentonorejo kemungkinan adalah persegi panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya um swasti estu oke kali ini saya berada di sentonorejo kecamatan traulan kabupaten mojokerto jawa timur tentunya oke kali ini saya berada di situs 4 sentonorejo ya sahabat ya situs 4 adalah merupakan komponen bangunan yang menjadi landasan tiang kehadiran umpak dalam konstruksi bangunan tiang yang sangat dibutuhkan karena menjadi komponen dasar yang menyanggah beban berat dari konstruksi sesuatu bangunan diisi lainnya umpak menjadi bentuk upaya presidif pelampauan tiang kayu ya bahan dasar umpak terbuat dari batu anda sih ya sahabat ya oke kali ini kita akan masuk untuk mereview batu umpak yang berada di sentonorejo ini sahabat ya oke ikuti terus perjalanan saya sahabat ya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sahabat ya supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi oke kali ini suasananya sangat sadu sekali ya sahabat ya lumayan dingin karena disini itu sangat mendung ya mendung oke di depan kita itu sudah mulai nampak sahabat ya situs umpak yang ada di sentonorejo ini sahabat ya situs umpak di sentonorejo merupakan kumpulan dari 17 batu umpak yang berbentuk persegi 6 situs ini berada di desa kedaton, desa sentonorejo, kecamatan trawulan mojokerto, jawa timur ya sahabat ya oke sahabat situs umpak ini seluas sekitar 4.050 persegi ya sahabat ya terdapat dua jenis umpak yaitu umpak segi 6 dengan ukuran besar dan umpak segi 6 ukuran kecil seluruh umpak terbuat dari batu andesit yang dipahat rata tanpa hiasan situs ini merupakan hasil eskavasi penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian arkeolog nasional sahabat ya pada tahun 1981 sampai 1982 dan juga 1985 sahabat ya oke umpak pertama berada di sebelah utara ini sahabat ya umpak yang pertama ada di sebelah utara artefak ini berukuran panjang sekitar 84 cm sahabat ya lebar 44 cm dan tinggi 33 cm sahabat ya oke sudah nampak seperti ini oke ini adalah bagian utara sahabat ya ini bagian utara dari situs umpak yang berada di sentonorco ini sahabat ya oke seperti ini sahabat ya batu umpak atau batu andesit ini bentuknya persegi enam sahabat ya seperti ini dan ini lubang ini pada masa itu adalah tempat apa ya tempat berdirinya sebuah bangunan atau adalah ini adalah sebuah tiang penyangga sahabat ya tiang penyangga bangunan oke di sini terdapat 14 buah umpak di tata berjajar sebanyak dua baris dengan orientasi arah barat timur umpak tersebut kemungkinan besar masih utuh jarak antara umpak dari barat ke timur adalah 410 sampai 414 cm sedangkan jarak antara umpak dari selatan ke utara ini ya selatan ke utara ini sekitar 414 sampai 415 cm umpak didirikan di atas lantai perkerasan yang disusun dari bata merah adalah menghindari umpak mengalami kemiringan akibat daya landing tanah atau ambles ya umpak kedua berukuran lebih kecil umpak kedua adalah berukuran yang lumayan kecil daripada umpak yang utama ini umpak kedua berukuran lebih kecil berada 20 meter selatan umpak besar sahabat ya itu sebelah sana itu umpak yang kecil sahabat ya nanti kita review umpak yang kecil ya jumlah ada tiga buah berukuran panjang 49 cm dan tinggi 25 cm umpak pertama pendiriannya umpak tersebut juga diawali oleh perkerasan lantai dari bata merah umpak sentono rejoh besarnya kemungkinan merupakan bagian dari konstruksi bangunan semacam balai atau balai merupakan variasi dari bangunan rumah panggung yang lazim ditemukan di nusantara ya bangunan ini awalnya berfungsi sebagai pembatas dari lantai yang lembab menghindari penghuni dari gangguan binatang hingga menghindari dari banjir maupun hujan bangunan balai di Jawa khususnya masa Majapahit lazim ditemukan dan bahkan disebut dalam karya sastra mengatur penyebutan balai pada masa hayam muruk dari Majapahit sebut dijelaskan bahwa kedua balai tersebut merupakan bangunan terbuka dan memiliki fungsi tempat berkumpul maupun melaksanakan acara kenegaraan bentuk balai yang ada pada situs Sumpak Sentonorejo kemungkinan adalah persegi panjang seperti ini terdapat banyak temuan miniatur bangunan balai terbuat dari terakota menjadi bukti perbandingan terkait arsitektur bangunan masa Majapahit ada pula permasalahan tentang topinomi situs tersebut berada di dusun kedaton yang mengingati akan nama istana pada masa Hindu Buddha ada pula nama desa Sentonorejo yang dikembangkan bahwa daerah tersebut pada masa lalu merupakan kawasan elit bangsawan majapahit ya sahabat ya oke seperti itu sahabat ya umpak yang kecil ya disana juga ada oke di depan kita itu adalah umpak kecil tapi ini hanya ada satu ya sahabatnya ada satu dan disana juga ada dua umpak yang bercacar sahabatnya seperti ini oke di depan kita adalah umpak umpak kecil yang berada di situs Watu Umpak Sentonorejo ini sahabatnya seperti ini ini berjajar ada dua buah ini berbentuk perseginam sahabatnya seperti ini dan sebelah utara adalah umpak utama atau bangunan utama dari rumah panggung atau sahabatnya oke sahabat karena waktunya ini sudah mulai grimis dan juga sangat mendung sekali saya akhiri dulu sahabatnya perjumpaan kali ini terima kasih sudah menonton oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati